Pemirsa rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan pembebasan PPN, PPH, dan BIA masuk bagi industri galangan kapal pada Januari mendatang disambut positif oleh Asosiasi Industri Kapal. Pasalnya dengan kebijakan tersebut akan memicu pertumbuhan industri galangan kapal. Rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan pembebasan PPN, PPH, dan BIA masuk bagi industri galangan kapal yang akan diterapkan pada Januari mendatang disambut positif Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia atau IPERINDO. Ketua Umum IPERINDO, Edi Kurniawan, mengatakan kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah tersebut merupakan angin segar untuk berangsang pertumbuhan industri galangan kapal. Kebijakan fiskalnya sudah sangat baik, ya berikutnya kita harapkan penerapan di lapangannya juga lebih mudah sehingga semua galangan kapal yang ada di Indonesia bisa fokus kepada pembangunan kapal tidak kepada hal-hal restitusi atau yang lain-lainnya sehingga setiap galangan kapal yang ada di Indonesia bisa benar-benar fokus membangun kapal agar program Presiden kita Pak Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat bisa terlaksana. Namun Edi menilai kebijakan tersebut tidak serta menekan ongkos pembangunan galangan kapal. Pasalnya kebijakan perbankan tentang suku bunga untuk industri galangan kapal sebesar 12% dinilai masih cukup tinggi. Edi berharap pihak perbankan mau memberikan suku bunga yang kompetitif untuk mendukung pertumbuhan industri galangan kapal. Jakarta Anissa Nidya Abdulaziz untuk MFC Bisnis.